Intro Assalamualaikum Kembali lagi bersama gue Syed dari Shiboxena Dan DeepSky dari DeepSkyTV Gak mesti kasih tau lagi dulu tau pasti Dicape dengan pembukaan seperti itu gue Yaudah langsung di unboxing aja Saya yang buka ya Tadi saya ngeliat sekilas kelebatan Cakep banget ini sepatu Aduh 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 Aih mati Iya Ini adalah Air Jordan 1 Rookie of the Year Iya Rookie of the Year Oh namanya Jordan 1 Rookie of the Year Ini adalah Jordan 1 Rookie of the Year Ini coklatnya cakepnya sob Ini kenapa ya Bentar gue langsung mau nanya aja ya Iya nanti nanti Oh gue gak bisa bahas gak kuat gue Kita bahas dulu materialnya Nanti juga kesitu Jadi Air Jordan 1 Rookie of the Year Ini adalah colorway yang baru ya di Air Jordan 1 OG ini Ini material ini semuanya nih kayak SBB ya Dan gue juga agak-agak shock juga karena ini Aslinya lebih bagus daripada di foto Iya Aslinya ini lebih bagus daripada di foto Townya Side panelnya Itu Materialnya tuh kayak SBB banget Tapi Side townya Heelnya Heelnya Ininya Nubak warna coklat Coklat mocha ya Terus Yang gue surprise lagi tuh Di color ini Di heel color ini Ini leathernya gila banget Ini beda banget Beda banget Ini beda Seriously beda Keren banget Terus di tangnya Logo ini nya Warna merah Cuman bahannya ini leather juga Oh iya Ini juga leather Leather juga Biasanya bukan leather ya Iya Tapi Yang biasa cuman Soul nya doang biasa Iya Soul nya Iyalah jangan semuanya lawa rasa Jawaban juga pintar jalan brand Ini kan dipirit-pirit Jangan ada yang mau lengkap Ini warna merah Extra list nya Cuman satu Warna satu Jadi dapetnya dua list Totalnya hitam Yang dipasang sama merah extra nya Kayaknya gue bakal pakai hitam doang Wih nabrak kalo pake merah sih Ada lagi yang unik Ini kan bisa dibuka Itu dia Ini gue lagi mau Ini kayak ada Gue pikir ini tadi ada Collapse-collapse of white lagi Gak pikir Jadi ini Disini Disini ada tulisan Di Kayak oh ini Di Flag nya nih Tulisannya itu 19 84 85 Tulisannya itu Yang disitu ada Disini tulisannya This award is nice But I just feel It is very important For each individual To go out And contribute to his team Signed by Michael Jordan Jadi Ini adalah kata-kata Michael Jordan Pas dia lagi nerima Award Rookie of the Year Jadi sepatu ini adalah Sepatu Istilahnya kayak sepatu Buat menang tributnya Dia Rookie of the Year Di tahun Di tahun 85 Ya disini juga ada Di wing sebelahnya itu 1984 85 ROY Maksudnya itu apa ya ROY ROY Singkatannya ROY Gue pikir Raya Raya Surya Gak mungkin ROY Terus 23 13 point 28 2 PPG Point per game Yang biasa Dan kenapa warna coklat Tau? Gak tau Gak tau Wah lu masa gak tau sih Gak tau Fris Makanya ini aneh banget men Keren banget Unik banget Gak pernah pernah Gerdan Gue liat yang coklat ini kan Air Jordan 3 Tinker and Beige Jadi ini Kenapa warna coklat Waktu di interview sama Dia lagi nerima Award Rookie of the Year Itu dia pake baju warna coklat Si Michael Jordan Coba lu liat nanti di Youtube Mungkin Nanti Dania bisa di cut Kalo Mas Rookie of the Year Kenapa ini warna coklat Karena Jordan pake Setelan coklat Jadi pake Pake Ininya kebuka Ke meja Kebuka warna coklat Kebuka ke meja Ini Kayak biasa Kayak gue misalnya Kancing satu kelepas gitu Bukan Arafik kan Gak tau pokoknya gitu Gak tau Gue keja sendang dutan Pake sini kebuka Jadi Ini sebenernya Rilisnya ini November November Masih besok nih Kalo gak salah tanggal 17 November 17 November 2014 Ente udah dapet sekarang tanggal 19 Oktober Ente kenapa bisa dapet duluan Nah jadi gini ceritanya Ceritain coba Nah Gue waktu itu liat di Instagram gak sengaja Ini udah boleh aneh buka-buka Ya ini nanti nanti Oh nanti Udah udah dibuka Aduh 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 Salah lagi Aduh Jadi gue waktu itu lagi liat di Instagram Explore tuh lagi Lagi bongong-bongong gitu Explore Menjelajah Buka-buka Tau-tau ada Berita Atmoscon Di Jepang Kaya acara event sneaker Atmoscon di Jepang Ini Keluar Dapet early release Dibilang early burn juga bukan sebenernya Tapi emang udah rilis di Atmoscon itu Gitu Secara global rilisnya? Itu November November Jadi gue langsung contact Ada seller yang kebetulan lagi di Jepang Dan dia juga punya toko disini Jadi gue pesen ini satu Luar biasa ini Dan disini juga dikasih Ini dikasih Note Dari seller Jadi dia bilang kesini Thank you mas bro Hope you like This Air Jordan 1 Oji Ruki I think you the first To have It in Indonesia Ciee Dari? Enjoy 62 Ninja 62 Ninja Tapi gue belinya sama 62 Ninja Cek di Instagramnya Luar biasa Ini apa ini? Ini apa ini? Lu baca dong Cemio Cemio Apa? Tau Correct me if I'm wrong Oh correct me if I'm Luar biasa Ente kayak guru i Eh pente semua tau Luar biasa Katanya gue yang pertama kali ini dapet di Indonesia Cuman kayaknya engga deh Pasti ada lagi lah Dapet stikernya juga nih Dari sellernya disana 62 Ninja Gitu Apaan lagi ada? Ada sushi ga? Dikirimin apa gitu Dimono gitu 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 Aduh Aneh I'm strong aja Gak kebagian apa-apa Gitu Jadi ini ada ya Air Jordan 1 Rookie of the Year Oji Rookie of the Year Untuk Menghormati Air Jordan pas lagi terima award Rookie of the Year Michael Jordan Bukan Air Jordan terima award Michael Jordan terima award Michael Jordan terima award Kan lo salah bukan gue Kan lo silo gitu Oh sila Gitu kalo ga di silau gini Kita abu-abu Bagus ada lampu Beningan dikit Gitu Jadi sebenernya Untuk general rilisnya itu November November 2017 Eh 2017 Sebenernya udah rilis di Atmoscon Gitu Kalo yang bagi yang dapet ya Coba kalo Bapak Ade Kalo misalnya temen Atau siapa di Jepang Eh coba aja Udah ga ada Udah ga ada Udah ga ada Artmoscon udah selesai Oh udah selesai Nasib deh Belum tentu juga Terus gue nanya ini Di Indo kira-kira masuk apa ga? Atau belum tau juga Belum ada kabar Mudah-mudahan sih masuk Mudah-mudahan masuk Mungkin travel mungkin Udah pasti deh Diazap mau belinya Udah lah Yaudah itu aja sih yang bisa dibahas dari Rookie of the year Air Jordan 1 ini Ini lo harus punya Ya ini gue Begitu ngeliat nih Langsung dapet gue liat Wah gila Keren banget Ini gue baru ngomong Ini buat pencinta Jordan 1 Atau ga khususnya Air Jordan Lo liat wujudnya Pasti lo bakal bilang Gue musti beli Ini SBB Killer nih Ini Ini semuanya keren Sumpah kulit ininya Terus nabak ininya Terus kulit ininya Warna coklat mokanya Serius cakep Bukannya gue mau cakep-cakepin Jelek gue bilang cakep Engga ini cakep beneran Yang megangnya jelek Iya Oh iya harga retail ini Kemarin itu 100 Oh sorry Nanti akan 160 160 dollar seperti biasa Cuman gue gatau waktu di Atmoscon itu Retailnya berapa Cuman gue beli ini sekitar 7 jutaan Oh beli juta Karena lo udah beli sama seller Indonesia Yang lagi ada di Jepang istilahnya Wah maksudnya untuk reseller 7 juta Yaudah Iyalah Apalagi dengan barang yang Harga bret Harga bret juga Baraga royal Bagus 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 Mudah-mudahan masuk di Indonesia Dengan harga standar Dan tidak di persulit Di permuda Ini kita mengurus KTP apa? Apa sih? Mau ngambil sepatu doang Ya wis Kalau gitu yang nonton Jangan lupa di like, comment, and subscribe Apalagi? Jangan lupa di share ke temen-temen ya Iya Tepat sekali di share Jangan lupa pantau terus Deep Sky TV Sampai ketemu di unboxing kita berikut Ciao! Hingga selamat menikmati Yeah selamat menikmati selamat menikmati